Cerita novel Perintah Kaisar Nagabab selanjutnya, Ojo Lali Subrek, like and comment ya, yuk gaskan. Karena tidak ada bahaya, semua orang harus segera beristirahat dan memulihkan kekuatan mereka. Saya akan menyempurnakan beberapa ramuan untuk Bos Chai terlebih dahulu, sehingga dia bisa pulih lebih awal besok pagi. Chen Ping berkata kepada semua orang, semua orang mulai duduk bersila dan mendapatkan kembali kekuatan mereka. Chen Ping dengan cepat menyempurnakan ramuan untuk Chai Hongwei untuk memperbaiki meridiannya. Chai Hongwei harus pulih ke puncaknya sesegera mungkin agar mereka berhasil melewati pegunungan Cilian. Jika tidak, jika dia telah mendukung Chai Hongwei, kapan dia akan melakukannya, bisa keluar. Setelah semua orang beristirahat, Chen Ping perlahan keluar dari gua. Suasana di sekitar gua sunyi, tanpa suara, bahkan tidak ada auman monster. Chen Ping merasakan suasana tempat ini dengan tenang, dia selalu merasa suasananya familiar, tapi dia tidak bisa mengingatnya. Tuan, kenapa kamu tidak istirahat saja? Huofeng juga keluar dari gua dan bertanya. Saya selalu merasa ada suasana familiar di sini, tapi saya tidak dapat mengingatnya. Chen Ping sedikit mengernyit dan berkata, Tuan, pasti ada monster yang menempati tempat ini, saya bisa merasakannya, tapi saya tidak tahu monster jenis apa itu. Dan pepohonan di area ini jelas berbeda dengan tempat lain. Sepertinya monster yang menempati tempat ini jelas bukan monster biasa. Kata Huofeng, tentu saja. Bahkan Raja Harimau Merah Perak tidak berani mendekat, dan dia bahkan meyakinkan kita bahwa monster di tempat ini jelas bukan monster biasa. Chen Ping juga memahami bagaimana monster yang bahkan ditakuti oleh Raja Harimau-Harimau Merah Keperakan bisa menjadi monster biasa. Kami berdua berjalan-jalan, tempat ini tidak besar, jika monster itu masih ada, kami pasti bisa menemukannya. Chen Ping mengambil Fire Phoenix dan mulai menjelajah di sekitar pintu masuk gua, ingin melihat monster macam apa yang menempati tempat ini. Namun setelah berbalik dua kali berturut-turut, dia tidak menemukan apapun, yang membuat Chen Ping sangat bingung. Masuk akal jika monster yang lebih kuat dari Raja Harimau-Harimau Merah Perak pasti sangat besar, dan tidak mungkin ia tidak dapat ditemukan. Mungkin monster itu tidak ada, jadi tidak apa-apa, kita bisa pergi setelah istirahat untuk menghindari konflik. Melihat tidak ada monster yang ditemukan, kata Huofeng. Chen Ping hanya bisa mengangguk, ayo kembali. Tetapi ketika Chen Ping dan Huofeng hendak memasuki gua, tanah tiba-tiba bergetar, dan gelombang aura yang kuat melonjak keluar dari gua. Chen Ping dan Huofeng tertegun sejenak, lalu mereka mendengar suara gemuruh satu demi satu, dan Tuan Miao serta yang lainnya berlari keluar gua satu demi satu. Semua orang tampak panik dan berteriak, naga, ada naga. Saat semua orang kehabisan, semburan panas keluar dari lubang. Lalu sebuah kepala sebesar rumah muncul dari lubang. Ketika Chen Ping melihat ini, dia segera memimpin semua orang kembali. Tak lama kemudian, separuh tubuh naga itu muncul dari lubang. Hanya separuh tubuhnya yang terlihat, dan panjangnya sudah puluhan meter. Sekilas Chen Ping dapat mengetahui bahwa ini bukanlah seekor naga, melainkan seekor naga. Karena ia akan berubah menjadi seekor naga, ia terlihat sangat mirip. Naga jenis ini dianggap sejenis ular, bukan naga. Kenapa ada naga di gua ini? Chai Hongwei sangat ketakutan. Dia baru saja mengatakan bahwa gua itu sangat aman, tetapi sekarang seekor naga besar muncul. Naga ini terlalu kuat, bahkan ringannya auranya tidak tertahankan bagi kita. Wajah Tuan Miao juga sangat pucat lagi pula. Mereka tidak punya kekuatan untuk melawan saat bertemu monster seperti itu. Ketika Huofeng melihat naga di depannya, dia juga terkejut dan berkata, itu naga yang sangat besar, ini pertama kalinya aku melihatnya. Tahukah kamu, jika seekor naga berubah menjadi naga, itu adalah jalan keluar yang sempit. Pada saat ini, Jiaolong memandang Chen Ping dan Biksu lainnya dengan mata besarnya. Chen Ping akhirnya teringat kenapa dia merasa familiar saat datang ke sini. Ternyata itu adalah nafas naga ini, dengan sedikit energi naga. Karena naga ini belum sepenuhnya berubah menjadi naga, energi naga yang dipancarkannya sangat sedikit, dan belum murni, jadi Chen Ping merasa sedikit familiar, tetapi dia tidak dapat mengingatnya. Kalian para Biksu manusia sangat berani. Kalian berani masuk ke wilayah saya secara pribadi. Jika Anda adalah pelanggar pertama, segera pergi dari sini, kalau tidak saya tidak akan sopan. Jiaolong mengucapkan kata-kata manusia dan mengancam Chen Ping. Ketika semua orang mendengar kata-kata Jiaolong, mereka segera menghela nafas lega, lalu berbalik dan berjalan menuju kejauhan untuk meninggalkan area ini. Tapi Chen Ping memandang naga itu dengan tenang tanpa bergerak. Tuan, ayo cepat pergi. Naga ini memang sangat kuat. Huo Feng melangkah maju dan menarik Chen Ping untuk pergi. Kalian harus pergi dulu. Aku ingin tahu bagaimana naga ini bisa mencapai kondisi ini. Chen Ping sangat curiga bahwa naga itu pasti telah menemukan energi abadi, menyerapnya dan berubah menjadi binatang abadi, dan kemudian dia segera berubah menjadi naga. Mungkin orang ini hanyalah seekor ular kecil sejak awal. Setelah menyerap energi abadi, segalanya menjadi mungkin. Memikirkan hal ini, mata Chen Ping penuh dengan kegembiraan. Jika orang ini benar-benar menyerap energi abadi dan menjadi seperti ini, maka ramuan binatang di tubuhnya akan menjadi harta karun yang nyata. Chen Ping sebenarnya ingin membunuh naga di depannya. Burung Phoenix Api sepertinya merasakan niat membunuh Chen Ping, dan dengan cepat mengingatkannya, Tuan, jangan konyol, saya khawatir naga ini akan naik. Jika bersin sekarang, kita semua akan mati, hidup. Jangan khawatir, aku tidak akan melakukan hal bodoh. Chen Ping dengan cepat tersenyum canggung, dia tidak menyangka Huo Feng memperhatikan pikiran kecilnya. Huo Feng tidak punya pilihan selain mundur perlahan dari area ini. Tetapi ketika dia melihat Chen Ping masih tidak bergerak di sudut itu, dan dia melihat sedikit niat membunuh di mata Chen Ping, dia segera menatap Chen Ping dengan mata merahnya dan berkata, kamu tidak tahu seberapa tinggi pikirannya. Kamu, kamu ingin membunuhku dan mengambil binatang buasku, dan saya punya ide ini, tapi saya tahu saya belum bisa melakukannya. Chen Ping setuju dengan murah hati. Tidak jauh dari situ, Tuan Miao hampir muntah darah ketika mendengar kata-kata Chen Ping. Apa yang sedang dilakukan Chen Ping? Beraninya kamu berbicara seperti ini di depan naga yang akan naik. Naga itu juga tercengang. Tidak menyangka Chen Ping akan benar-benar mengakuinya. Nak, jika naga ini tidak akan naik dan tidak disarankan untuk membunuh terlalu banyak orang, kamu pasti sudah musnah sekarang. Jiao Long mendengus marah berhentilah menyombongkan diri dan menyebut dirimu naga. Kamu hanyalah ular piton besar dan kamu masih berani menyebut dirimu naga. Chen Ping tersenyum menghina, Nak, kamu sedang mencari kematian. Naga itu marah. Tahukah kamu, naga adalah makhluk yang paling menyebalkan jika ada yang menyebutnya demikian. Tuan Miao sangat terkejut. Mereka tidak mengerti mengapa Chen Ping dengan sengaja membuat marah naga itu. Apakah itu hanya untuk mencari kematian? Naga itu meraung, aura menakutkannya seperti tornado, membuat Tuan Miao tidak mungkin berdiri. Chen Ping, sebaliknya, membenamkan kakinya ke tanah, dan kristal naga di dadanya mulai berkedip. Ketika naga itu melihat kristal naga di dada Chen Ping dan merasakan energi naga murni yang dipancarkan oleh Chen Ping, seluruh tubuhnya langsung membeku. Setelah beberapa saat, naga itu menundukkan kepalanya karena terkejut, dan tidak lagi memiliki aura menyendiri. Ketika Chen Ping melihat ini, dia tiba-tiba melompat ke atas kepala naga itu. Melihat transformasi naga tersebut, semua orang terkejut, mereka tidak dapat memahami bagaimana jenis naga ini, yang hampir tak terkalahkan di dunia surga dan manusia, bisa tunduk pada Chen Ping. Bawa aku ke dalam gua, ada yang ingin ku tanyakan padamu. Chen Ping membiarkan naga itu membawanya ke dalam gua. Lagi pula, Chen Ping tidak ingin terlalu banyak orang mengetahui identitasnya, jadi dia hanya bisa masuk ke dalam gua dan berbicara dengan naga itu. Setelah Jiaolong mendengar ini, dia segera membawa Chen Ping ke dalam gua. Ketika dia sampai di dalam gua, Chen Ping menemukan bahwa di dasar gua, sebenarnya ada sebuah gua yang mengarah langsung ke tanah. Naga itu ada di bawah tanah dan menyegel gua, jadi Chen Ping memasuki gua. Tidak ada apa-apa di dalam gua, dan mereka dengan cepat mencapai dasar gua. Siapa kamu? Jiaolong bertanya pada Chen Ping, kamu tidak perlu khawatir tentang siapa aku. Jika aku bertanya padamu sekarang, kamu harus menjawab dengan jujur. Jika kamu memuaskanku, aku bisa mencerahkanmu dan menjadikanmu naga sungguhan. Kata Chen Ping dengan tatapan mendalam, setelah Jiaolong mendengar ini, dia langsung berkata dengan sopan, Tanyakan padaku, aku akan memberitahumu semua yang aku tahu. Bagaimana kamu menjadi seperti ini? Apakah kamu menyerap energi abadi dan berubah menjadi naga? Chen Ping bertanya langsung, Ya, saya dulunya hanyalah seekor ular rantai merah. Saya tidak sengaja menemukan sebuah batu besar dengan energi abadi, jadi saya telah menyerap energi abadi tersebut untuk berlatih. Selama bertahun-tahun, saya terjebak di alam Aschension, dan saya tidak pernah bisa benar-benar menjadi naga Aschension. Jiaolong berkata jujur, apakah batu energi abadi itu masih ada? Chen Ping bertanya. Ya, Jiaolong mengangguk, ajak aku melihat, Chen Ping ingin tahu seperti apa rupa batu peri yang bisa mengubah ular rantai merah kecil menjadi naga. Jiaolong membawa Chen Ping dan mulai merangkak ke bawah gua tanpa dasar. Entah berapa lama, bercak merah mulai muncul di depan mata Chen Ping. Ternyata itu magma, magma merahnya mendidih dan suhunya ribuan derajat. Namun, tubuh Chen Ping tidak takut. Sekalipun panas seperti api iblis, tubuh Chen Ping dapat menahannya, magma belaka bukanlah apa-apa. Chen Ping melihat di tengah-tengah magma, sebuah batu besar terendam di dalam magma. Batu itu sangat besar sehingga lebih dari cukup untuk membuat naga melingkar di atas batu itu. Batu peri yang besar, Chen Ping sedikit terkejut. Tentu saja, jika tidak, bagaimana saya bisa menyerapnya selama bertahun-tahun, tetapi sekarang hanya ada sedikit energi abadi yang tersisa di batu ini. Jika saya tidak dapat menggunakan energi abadi ini untuk naik, saya khawatir saya akan tetap tinggal di dalamnya. Keadaan ini selamanya. Kata Jiaolong sangat kesepian, Chen Ping melihat batu energi abadi di depannya, melompat ke atasnya, dan kemudian menemukan bahwa energi abadi yang memancar dari batu itu sama dengan pecahan jiwa es yang dia miliki di ujung utara. Meskipun energi abadi di dalam batu besar ini tidak banyak untuk naga ini, ia hampir habis. Namun bagi Chen Ping, ini adalah harta karun yang besar, diperkirakan tidak akan menjadi masalah baginya untuk menerobos alam kecil. Anda harus tahu bahwa sumber daya yang dibutuhkan Chen Ping untuk menerobos alam kecil beberapa kali atau bahkan puluhan kali lipat dari sumber daya lainnya. Kekuatanmu sekarang sepenuhnya mampu meningkat, tetapi kamu hanya terjebak pada pencerahan. Bagaimanapun, kamu bukanlah naga sungguhan, bahkan jika kamu memiliki energi naga di tubuhmu, kamu tidak murni. Sekarang saya akan memberikan energi naga murni kepada Anda, dan kemudian Anda akan menyadarinya. Ketika Anda benar-benar memahami segala sesuatu tentang klan naga, saya yakin Anda dapat naik menjadi klan naga sejati. Chen Ping berkata pada Jiaolong, Terima kasih. Saat naga itu bergoyang, ia berubah menjadi pria anggun dan berlutut tepat di depan Chen Ping. Tidak peduli apa identitas Chen Ping, kristal naga di tubuhnya adalah nyata, dan ada juga energi naga murni, jadi Jiaolong tidak perlu bertanya lagi. Dan dia tahu bahwa Chen Ping pasti anggota klan naga, mampu mendapatkan pencerahan naga sejati bisa dianggap sebagai berkah naga. Chen Ping dengan lembut menekankan tangannya ke kepala naga itu, dan semburan energi naga memasuki tubuh naga itu. Terima kasih.